Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kawan Sekarang jumpa lagi dengan saya Yuk sama-sama belajar bongsa kelapa Dengan cara akar berdiri Perlu kita perhatikan Media yang kita gunakan Tanah 50% Pasir 50% Di saat kita menanam Keseimbangan akar Harus kita gunakan Sokongan Atau keseimbangan Kurang lebih Beginilah Sokongan 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 Saat pengisian tanah Ini perlu penekanan Di setiap akar Yang kita isikan tanah Terima kasih telah menonton Kita pastikan tanah Betul-betul padat Di posisi akar Benambahan Sokongan Perlu Karena untuk menjaga Keseimbangan Bonsei kelapa selanjutnya Kita menggunakan Untuk ikatan plastik Dengan pendambahan Sokongan Sokongan Ataupun Kayu yang kita buat Keseimbangan Bonsei kelapa yang kita Buat Ini betul-betul-betul terjamin Kita perhatikan Setelah Kita letakkan ke tempat wadah Atau ke pot Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton